Halo guys, halo good people Halo orang-orang baik Oke baiklah sekarang kembali Abang Vidya lagi Saatnya Fading kucing stray Fading kucing liar Dan ini salah satu lokasi saya Fading kucing liar ya Jadi saya selesai fading Dan saya kesini seperti biasa Saya ketemu Marosa Cuma Marosa lagi gak ada guys Udah pulang duluan Dan Disini saya kembali lagi Ketemu teman baru Teman baik Jadi saya sempat ini ya Sempat Terkecoh Ketipu ya Saya Tadi saya pikir Ketemu Teman-teman Sahabat-sahabat Seperti Marosa Ya kan Terhantungan Ternyata disini juga ada The real one Real woman Ya Cewek asli guys Disini guys Senang sekali Karena tempatnya gelap Ya kan Dan Tempatnya gelap Dan suasananya itu Remah-remah Gelap gitu Jadi saya gak bisa Melihat dengan jelas Ini yang mana Yang mana Transpuan Dan yang mana Yang wanita asli Dan ini Ketemu Teman baru guys Namanya Mbak Santi Dan dia seorang Perempuan asli disini guys Halo Mbak Santi Waduh Waduh guys Ini mah lagunya Tertipu Aku tertipu Dengan Gini guys Jujur aja Ini tempat lokalisasi Bangkalan Tempat Tempatnya Teman-teman saya Mbak Rosa Dan Meti Meta Juga Mbak Betty disini Mereka Bekerja disini ya Menjadi Suap nasi gitu guys Dan saya sangat Speedless Saya sangat senang sekali Ternyata disini ada juga Seorang Perempuan Ya Yang sama-sama Berprofesi Seperti mereka disini Guys Ya Dan kembali Tentunya Yoi Kembali tentunya Untuk kalian semuanya Hai Jangan hai guys Pokoknya Buat kalian semuanya Jangan memadang Sebelah mata mereka Jangan nonggolok-ngolok Soalnya kenapa Mereka juga manusia Dan mereka juga sama Punya hak-hak Asasi manusia Dan mereka juga punya Tanggung jawab Kewajiban Sama seperti kita semua Kita sama Mbak Santi Halo Mbak Santi Kamu tuh cantik banget loh Biasa gak aja Biasa gak aja Oke Disini Mbak Santi Udah lama Ada berapa bulan Baru 2 bulan Baru mulai aktif lagi Oh dulu juga aktif dulu Oh baru 2 bulan Dia aktif lagi guys Dan kalau boleh tau Mbak Mbak Santi Berapa umurnya Tiga Karena jendelannya Tiga sembilan Tiga sembilan Tiga sembilan Tapi look younger Ya Tampak muda Mudah banget Biasa Biasa kalau Perempuan umur tiga sembilan Udah gembrot Ya kan Udah bergelambir Udah gimana gitu kan Looking old Tapi ini Dia masih cantik sekali Mbak Santi Oke Mas Santi Dengan umur tiga sembilan Udah berkeluarga Tidak Tapi aku janda Oh janda Dia punya status janda guys Ya Tidak perlu nanya Kenapa dia janda ya Tidak perlu ya Tapi yang penting Yang penting kita punya Persahabatan aja Kalau masalah status janda Kalau masalah status janda Apapun duda Sudah berputera putri Tiga anak Punya tiga anak guys Dua pesantren Dua pesantren Oh dua pesantren cewek ya Satu pujangan Oke baiklah Mbak Santi disini dari jam berapa Dari jam 12 malam guys Sampai subuh Ya Oke Dan Saya ini ngeliat Mbak Santi Ini loh Apa So proud Bangga gitu kan Bangga Seorang ibu Bekerja keras Demi putra-putrinya Ya kan Iya Hidup adalah proses Life is never flat Ya Hidup itu gak pernah lurus Berbelok-belok Terus bergelombang ya kan Dan Kita harus Bisa melawan gelombang itu Gitu Oke Dan Mbak Santi Disini Ada berapa orang Disini Banyak Oh banyak Selain waria Yang ceweknya Oh kalau Kalau perempuannya bisa keitung Tapi kalau warianya banyak Disini guys Gitu Oke Dan Mbak Santi Kalau boleh tahu Mbak Santi Dimana Orang mana asalnya Medan Oh Medan Iya Ini Bandung Oke Dan Mbak Santi Disini Hari ini Sudah Maaf Berapa tamu dapetnya Baru satu guys Baru satu Baru satu Beri sore Berjam berapa Ya Badan Nanti Dapet lagi Gitu Oke Dan Mbak Santi Ini Terjun disini Karena Karena keadaan Jadi mereka Terjun kesini Just karena Keadaan Jadi dimaklumin Dan Biasa aja Menikapinya Ya kan Tentu heboh Atau Dibilang Mohon maaf Pelacu Montek Apa Gitu Gak boleh Belang begitu Soalnya semuanya Kembali ke Perut Kita masing-masing Kalau misalnya Mbak Santi Sinta ya Mbak Santi Kelaparan Apakah orang lain Mau ngasih Nasi padang Enggak mungkin Semuanya Kita memberi Apakah kita Semuanya Ya that's right Tentu sekali Aneh kata Mbak Santi Lapar Apakah mungkin Ada orang Mau ngasih Nasi padang Tiap hari Enggak mungkin Jadi Jalan yang Dia temu ini Harus dimaklumin Dan Saya pribadi Mengucapkan Sangat Angkat topi Untuk teman-teman Seperti mereka Ya kan Seperti waria Dan seperti Mbak Santi Ini Angkat topi banget Ya Saya lebih Menghargai mereka Daripada Copet Maling Begal Ya kan Mereka lebih berharga loh Soalnya mereka bekerja Untuk mendapatkan uang Oke Dan kalau masalah Dosa-dosa Dan segala macam Itu kembali Ke diri dosa masing Ya kan Itu aja Kalau misalnya Dibilang berdosa Dia Dan mereka Menanggung dosa masing-masing Gitu guys Oke Dan Mbak Santi Boleh tahu gak Ini agak sedikit Ini ya Spesifik Berapa Berapa Tarifnya 50 ribu 50 ribu Iya Kalau cek in 200 200 Jadi guys Jadi guys Yang namanya tadi Bervariasi Gitu kan Tergantung situasi Kondisi aja Gitu Kalau cuma sebatas Oral sex Sekian Kalau misalnya All in Check in Ke hotel Sekian Begitu Tergantung Ini aja Setelah sekondisi Gitu Jangan ya Iya lah Pokoknya Apa yang Mbak Santi Lakukan Itu saya Sampai Dan Saya sangat Bangga Mbak Santi Sudah kenapa Dia seorang janda Dan dia juga Menghidupi Tiga anaknya Itu guys Mbak Santi Masukan dong Masukan untuk Teman-teman yang Seprofesi Kayak Mbak Santi Ini Masukannya gimana Be yourself Aja Untuk Untuk Diri sendiri Slow Jangan goyang Be yourself Gitu ya Jadi Diri sendiri Gitu guys Dan tentunya Mbak Santi Juga harus Prokes ya Prokes Paya pengaman Segala macam Itu penting Soalnya biar Kita-kita orang Kalian tidak terpapar Jurus-jurus Yang mematikan tersebut Harus pakai kondo Harus prokes Prokes Kesehatan Begitu Oke Dan Mbak Santi Di sini setiap hari ya Iya Hari minggu tadi Aku Langsung kecapean Udah Gak tahu Ngoyo-ngoyo banget sih Tapi Oh iya Jadi Dari Senin sampai Sabtu Di sini guys Minggu dia Libur Oke Semangat terus Untuk Mbak Santi Dan teman-teman semuanya Pokoknya Seperti yang kata Mbak Santi Be yourself And do the best Soalnya kalau kita susah Siapa yang bakal nolong Kalau bukan diri kita sendiri Begitu guys Thank you to people Mbak Santi Juga saya Ingatkan Harus sering-sering Cek kesehatan Ya kan Dan sampai nanti Hebat Mereka semua ini cek kesehatan Setiap sembilan bulan Sekali Luar biasa Sekali Kakak topi yang kecempul Mbak Santi Meren Mantap pokoknya Oke Good people Kalau kalian mau cari Mbak Santi Atau kalian mau ketemu Mbak Santi Atau mau sidang ngobrol Curhat Sharing Bisa ke sini aja Mbak Santi Di mana lokasinya ini Jalan Enggano Tanjung Priuk Di Enggano Tanjung Priuk Kalau pengen tahu Pengen jelas Dimana lokasinya Bisa DM gue Nanti gue tau tempatnya Di sini tempatnya aman Kok enak Ambel Ya Nggak ada apa-apa pokoknya Oke guys Disini Selain Selain Mbak Santi Dan teman-teman Juga ada teman-teman Waria juga Disini yang Mangkal Mencari rezeki Jadi disini Abang PJ tuh Kesini Nge-fading kucing-kucing stray Disini Nah Tidak malam Tiap malam Saya fading kucing Sini ketemu mereka Senang sekali Punya teman baru Sahabat baru Saudara baru Senang sekali Oke Salam juga semua Teman-teman saya ya Sekali lagi Jangan memandang Sebelah mata Hargai mereka Ayo membawa raja Sebenarnya kenapa Mereka juga manusia Dan mereka juga punya Azasi yang sama Dan mereka juga punya Kewajiban yang sama Seperti kita semuanya Itu ya Tadi lagi Say no to drug That's right Say no to drug Jauhi narkoba Dekati janda Ya kan Jauhi narkoba Dekati janda Gitu Oke good people Ambil sisi baiknya Dan Kamehkan sisi buruknya ya Yang penting Semuanya Kembali ke diri kita Masing-masing saja Terima kasih Mbak Santi Ya tetap niat Senang banget Itu Mbak Santi Tadi saya tetipu loh Saya kira dia waria Karena dia perempuan asli Oh my god Senang sekali Guys Tetap semangat Terus menjalani hidup Ya Walaupun apa pun terjadi Tetap semangat ya Soalnya Kalau bukan kita sendiri yang Berjuang Siapa lagi Ya kan Kalau benar sendiri Apalagi Mbak Santi kan Juga punya keluarga Punya anak Yang harus hidupin Jadi Strong Strong Baik semuanya Subscribe, like, and comment Tertipu Aku tertipu Dengan Wajah cantikmu Mari foto Subscribe, like, and comment